Anis ingin buat parpol, pakar, rumit, sulit, dan termahal di dunia. Pakar Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia, UI, Titi Anggraini mengingatkan persyaratan pembentukan partai politik peserta pemilu di Indonesia menjadi yang paling rumit, sulit, dan mahal di dunia. Hal ini menanggapi mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang berwacana membentuk parpol sebagai salah satu opsi membuka jalan perubahan. Persyaratan untuk menjadi partai politik berbadan hukum ataupun partai politik peserta pemilu di Indonesia merupakan salah satu yang terumit, sulit, dan termahal di dunia, kata Titi kepada Kompas.com, selasa tanggal 10 September tahun 2024. Titi mengungkapkan, pembentukan parpol peserta pemilu di Indonesia bukan hanya berkutat pada ketentuan harus memiliki kantor tetap dan pengurus di tingkat pusat. Melainkan, harus memiliki kantor tetap dan pengurus di 100 persen provinsi dan 75 persen kabupaten kota. Selain itu, disyaratkan memiliki kepengurusan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten kota tersebut. Ditambah lagi partai harus juga memiliki anggota minimal seribu atau di 75 persen kabupaten kota tersebut. Tentu itu jadi tantangan yang berat bagi mereka yang ingin mendirikan partai untuk menjadi peserta pemilu, ucap Titi. Titi melanjutkan, partai politik juga harus ditopang oleh modal kapital yang besar selain basis sosial. Tak heran, kata Titi, masih banyak partai politik yang ditopang oleh para elit yang notabene pemusaha untuk memodali kebutuhan pembiayaan partai.